Halo teman-teman, kamu lagi suka dengerin musik Hi-Rez nggak? Gua punya informasi menarik buat kamu semuanya nih. Akhir-akhir ini, gua suka banget dengerin musik via Tidal. Nah, bagi kalian yang belum tau Tidal itu apa, itu adalah streaming musik online yang menghadirkan kualitas audio setara kualitas master music aslinya. Wih, tapi ternyata untuk mendapatkan kualitas tertinggi dari Tidal, kalian butuh perangkat yang tentunya support Tidal nih. Daripada kalian penasaran apa aja produknya, kita bahas di komparasi. Nah, seperti tadi sempat saya singgung di depan, musik Hi-Rez itu sekarang nggak melulu file offline. File online pun sudah banyak yang berkualitas Hi-Rez. Tidal yang merupakan platform music online yang mendukung format master, di mana master ini setara dengan kualitas recording aslinya, menghadirkan format MQA atau Master Quality Authentication. Untuk menikmati musik MQA ini, kalian bisa memanfaatkan alat yang namanya DAC. Nah, DAC ini pun ada yang desktop, ada yang portable. Nah, kali ini kita bakal bahas 4 DAC portable under sejutaan yang recommended buat kamu pecinta musik Hi-Rez atau music dengan kualitas master quality. Apa aja produknya? Langsung aja kita bahas produk yang pertama. Untuk produk DAC yang pertama, akan kita bahas adalah EV Go Link. Ini merupakan DAC dongle IV yang baru-baru ini diluncurkan dan menurut saya sangat menarik. Mulai dari tampilannya aja. Kita lihat bahwa Go Link ini punya desain yang begitu simple. Bentuknya kotak dan dia menggunakan interface 3,5. Artinya dia support jack HP. Di bagian bawahnya itu ada logo Hi-Rez yang menunjukkan bahwa emang ini DAC yang udah proper banget kalau kalian dengerin lagu-lagu berkualitas tinggi. Dan kabelnya itu 4 braid silver warnanya. Bagi kamu pengguna Android ataupun iPhone, kalian jangan khawatir. Karena EV Go Link ini menghadirkan interface Type-C. Nah, itu masalah build quality-nya. Lalu gimana dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh EV Go Link ini? Untuk fitur yang diandalkan EV Go Link ini, pertama adalah DAC yang dipakai sudah menggunakan DAC dari ISS dengan tipe IS9219MQ. Support file-nya pun udah bagus banget. Hi-Rez. Ya, ini PCM 32-bit 384 kHz dan DSD256. Device ini pastinya MKE support dan output power-nya pun lumayan oke lah untuk DAC dongle. Ya, ini 70mW at 32 Ohm. Dan selain untuk Android dan iOS, device ini juga cocok kalian pakai di Windows ataupun Mac OS. Yang kedua adalah DAC dari Tempotek. Ya, Tempotek juga punya DAC yang support MKE. Ya, ini Tempotek Sonata HD 5. Ini dia Tempotek Sonata HD 5 yang merupakan DAC Tempotek yang udah support MKE. Apa aja yang menarik dari build quality-nya? Yang pertama, bisa kalian lihat bahwa DAC Tempotek ini terbuat dari housing metal yang bagian depan dan belakangnya itu menggunakan semacam tempered glass. Di bagian ujung ada jack konektor 3,5 dan di bagian depan tengah ada LED indikator tentunya dengan ya aksen seperti piano atau aksen logo Tempotek. Uniknya, Tempotek Sonata HD 5 ini menggunakan kabel detachable. Yes, dalam video kali ini hanya Tempotek Sonata HD 5 yang menggunakan konektor detachable dan Tempotek Sonata HD 5 ini punya 2 versi. Kalau kalian beli versi untuk Android, kalian cuma dapat satu kabel di mana ujungnya adalah micro dan ujung satunya adalah Type-C. Namun kalau kalian beli versi iOS, kalian dapat 2 kabel. Yang pertama, kabel micro to Type-C, yang kedua adalah micro to lightning. Oke, gak usah lama-lama kita bahas aja fitur yang menarik dari Tempotek Sonata HD 5. Tempotek Sonata HD 5 ini menggunakan DAC yang sedikit dibawah dari EVgo link tadi. di mana mereka menggunakan DAC ESS dengan tipe IS9219. Dengan support file yang gak jauh beda, yang ini PCM 32 bit 384 kHz. DSD-nya pun native DSD 256. Device ini sudah support MQI decoding dan punya output power yang justru sedikit lebih besar dari EVgo link tadi. Di Sonata HD 5 ini, output power yang dikeluarkan oleh DAC ini adalah 95 mW at 32 Ohm. Tentunya DAC ini support OS lain seperti Windows dan Mac OS. DAC ketiga yang akan kita bahas tentunya dari Vio. Ya, ini Vio KA1. Vio KA1 ini merupakan kolaborasi dengan Jade Audio dan DAC ini punya tampilan yang khas banget kalau kalian ingat DAC-DAC yang didesain oleh Jade Audio. Desainnya itu simple banget. Kotak dengan bahan metal dan interface Jack Audio di bagian depan. Di bagian ujung mendekati kabel ada LED indikator untuk menunjukkan sampling rate. Untuk kabel yang digunakan di DAC ini menggunakan kabel non-detachable yang di-twisted. Untuk konektor yang bisa kalian pilih ada dua jenis. Kalian bisa beli tipe yang untuk Android yaitu Type-C atau untuk versi iOS yang menggunakan Jack Lightning. Nah, fitur-fitur yang menarik di DAC ini antara lain untuk DAC yang digunakan di KA1 menggunakan brand ISS dengan tipe IS9281 AC Pro. Support filenya pun PCM 32-bit 384 kHz. Dan untuk file DSD yang didukung oleh KA1 sudah support DSD256 native. Vio menyebutkan bahwa KA1 ini sudah support MQE 16x unfolding. Untuk output powernya pun ya bisa dibilang dari semua line up yang kita bahas dia yang output powernya paling kecil. Ini cuma 45mW at 32 Ohm. Device ini pun juga sudah support multi OS. Kalian bisa pakai di Mac OS ataupun di Windows. Lanjut kita bahas yang terakhir. Ini adalah DAC yang paling pertama menggunakan fitur MTE di antara DAC-DAC yang kita bahas hari ini. Nah, ini dia HIDIS S3 Pro dan tentunya kalian sudah tidak asing dengan device ini. Ini adalah DAC dari HIDIS yang cukup populer dan kita pernah bahas di kupas produk terdahulu. Secara desain, S3 Pro ini desainnya paling unik. Dia desainnya agak membulat dan di bagian ujung bawah ini menggunakan jack interface audio 3.5. Kabel yang digunakan pun non-detachable dengan di-twist dan untuk device ini menggunakan interface type C saja. Lalu bagaimana dengan fitur yang diunggulkan oleh S3 Pro? Kita bahas. S3 Pro ini menggunakan DAC yang cukup mirip dengan Ka1 di mana dia menggunakan DAC dari ISS dengan tipe IS9281C Pro. Support filenya pun ya mirip-mirip lah. 32-bit 384 kHz. Bisa dibilang high-risk juga. Untuk file native DSD yang didukung oleh device ini mentok di DSD128. Dan untuk MKE support dari DAC S3 Pro ini hingga 8 kali unfolding. Output power yang dikeluarkannya pun lumayan oke lah. Di mana output powernya itu 55mW at 32 Ohm. Ya, cukup lah untuk harian. Yang menarik dari DAC ini dia adalah satu-satunya DAC yang support mic dalam pembahasan kali ini. Nah, kita udah bahas nih masalah build quality dan juga fitur-fitur yang menarik dari keempat DAC tadi. Sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan suara. Sebelum kita bahas lebih lanjut impresi suara, gue mau kasih tau dulu bagaimana cara kerja dari MQA itu sendiri di ponsel kalian atau di device kalian sehari-hari. Yang pertama, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yaitu software dan hardware. Kalau software, kalian perlu mendownload beberapa software yang mungkin diperlukan untuk bisa memutar file MQA. Kalau di ponsel, kalian bisa memanfaatkan software seperti Tidal, HB Music, ataupun UAPP. Kalau di PC, kalian bisa download misalnya RuneLabs atau Audirvana. Software-software ini disebut sebagai Core Decoder. Artinya sistem yang mengunfold pertama kali file MQA itu sendiri. Proses yang kedua, kalian butuh hardware atau bisa disebut sebagai renderer. Seperti gue sebut di awal, bahwa MQA ini membutuhkan hardware yang support untuk meneruskan proses decoding tadi dan kemudian dirender sehingga file MQA yang kalian dengarkan itu benar-benar sama atau mendekati dengan file master aslinya. Jadi, lumayan paham sekarang? Kalau gitu, kita bakal masuk ke pembahasan suara. Pertama, gue bakal bahas karakter umum keempat DAC ini seperti apa? Ya, walaupun ada kemiripan dari segi brand DAC ataupun tipe-tipe DAC yang digunakan antara satu dan yang lainnya, tetap saja beberapa DAC itu punya karakteristik yang mungkin berbeda ya dari segi tonality ataupun technicality. Kalau dari keempat DAC tadi, harus milih mana yang paling detail hingga yang paling fun gitu ya. Yang pertama, gue bakal milih IV Go-Link dengan teknikalitas yang menurut gue lumayan apik di harga under 1 jutaan. Yang kedua tentunya Sonata HD 5. Karakternya cukup netral dan dia cukup balance menghadirkan frekuensi-frekuensi yang lain. Namun, gue tangkep memang detailnya ya lumayan oke lah. Sedikit di bawah guling. Untuk yang paling all round menurut gue itu adalah HIDIS S3 Pro. Bukan karena chip-nya aja, ternyata HIDIS S3 Pro ini juga bisa di-install berbagai firmware yang punya tuning khusus secara tonalitas sehingga kalian bisa pilih beberapa versi ada yang versi base ataupun versi netral ataupun versi detail. Dan yang menurut gue dengan karakter yang menurut gue paling warm ya di antara keempat di AC ini ada VIO KA1. Nah, itu secara tonalitas. Nah, secara teknis mana yang paling gue sukai? Untuk teknis yang paling gue sukai itu tentunya EV Go-Link. Memang secara teknis Go-Link ini mampu menghadirkan stone stage ataupun parasi yang begitu jelas. Yang kedua tentunya Sonata HD5. DAC Sonata HD5 ini sepertinya underrated, jarang orang lihat tapi punya kualitas suara yang menurut gue itu bagus banget. Apalagi ketika dinyalain MKE on, kalian bisa dengerin bahwa Sonata HD5 ini punya detail yang jauh lebih oke dibanding S3 Pro ataupun VIO KA1. antara VIO KA1 ataupun HIDIS S3 Pro gue rasa secara teknis ini masih sangat-sangat mengimbangi ya. Pertama, mereka memang menggunakan DAC chip yang sama. Output powernya pun nggak beda jauh. Tentunya hal ini membuat presentasi suara dari keduanya itu mirip-mirip. Jadi, menurut gue sih memang secara teknis dan tonalitas gue masih suka EV Go-Link. Cuma, gimana dengan hal-hal lain ya? Kita bakal bahas di kesimpulan aja. Untuk DAC under sejutaan tentu kalian bisa mempertimbangkan banyak hal. Tapi, untuk satu hal yang ini support MKE gue rasa keempat DAC ini bisa mengakomodasi kebutuhan kalian. Tinggal mungkin kalian menyesuaikan kebutuhan yang lain. Misalnya, kalian punya earphone ataupun headphone yang punya impedensi cukup tinggi. kalian bisa melirik ke EV Go-Link ataupun Sonata HD 5 yang punya output power lebih besar. Namun, bukan berarti KA1 ataupun S3 Pro ini kurang. Untuk teman-teman yang nyari fitur simple. Misal, kalian suka dengerin musik tapi masih butuh DAC untuk meeting kalian masih bekerja dengan membutuhkan microphone kalian bisa cek S3 Pro. S3 Pro ini satu-satunya DAC under sejutaan yang sudah support MKE dan dia juga support microphone. Dan yang terakhir VIO KA1. Di antara keempat DAC ini KA1 yang menurut saya punya kemampuan unfolding paling tinggi. Ya ini 16 kali unfolding. Sistem MKE sendiri makin besar unfolding yang dimungkinkan maka output bitrate yang dihasilkan pun makin mendekati file aslinya. mana yang jadi pilihan kamu? Nah mungkin kalian pengen nyobain DAC-DAC ini secara langsung kalian bisa datang ke showroom CSI Zone untuk alamat gue taruh di deskripsi dan seperti biasa kalau kalian suka dengan video pembahasan kali ini kalian bisa like dan share video ini dan please tetap dukung CSI Zone dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tahu kalau kita punya update video terbaru See you later CSI Zone Your Best Audio Buddy kemudian selamat menikmati